Pembalap Repsol Honda Paul Espargaro jelas membidik podium utama di MotoGP Mandalika yang akan berlangsung. Namun kenyataannya mimpi indah Paul Espargaro untuk naik podium juara bisa berantakan karena satu penyebab. Faktor ini dikarenakan adanya pengaspalan ulang yang terjadi di sirkuit Mandalika. Otoritas sirkuit Mandalika berdasarkan saran dari Dorna telah melakukan pengaspalan ulang dari turn 17 hingga turn 5. Paul Espargaro menorehkan catatan waktu tercepat di tes pramusim saat belum dilakukan pengaspalan ulang. Namun kondisi saat ini berbeda, aspal baru berarti pembalap sedikit banyak butuh penyesuaian, khususnya fail band terhadap krip lintasan. Selain Paul Mark Marquez, Fabio Quartararo, Ena Bastianini, dan Francesco Bagnaia masuk dalam bursa calon juara MotoGP Mandalika 2022. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! hot news! selamat menonton!